Al-Fatihah Surat Al-Buruj Surat Al-Buruj Berisikan 22 ayat Al-Fatihah 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 Al-Maw'ud Al-Fatihah Allah menjanjikan Seluruh makhluk Al-Fatihah 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 Di bumi syakkan aziman Parit yang besar Lita'zibi untuk dipakai menyiksa al-mu'minina Orang-orang mu'min Terlaknatlah Ashabul Uhdud Orang-orang yang menggali Parit di tanah Parit yang besar untuk menyiksa orang-orang mu'min Lalu mereka menyalakan Api yang besar Zat al-wakudi Zata yang memiliki al-wakudi Apa? Ha? Kobaran yang menyala-nyala Lidah api yang menyala-nyala Is whom Dimana mereka Ku'udun Duduk-duduk Alal-Ukdudi Di bibir Parit Parit tersebut Mulazimuna Lahu Menjaganya Mereka duduk-duduk disitu Menjaga parit tersebut Dari mana Dari mana Diambil Maknamu lazimu Berjaga-jaga Senantiasa Berjaga-jaga disitu Dari kata Allah Dari kata Allah Alayha Jadi al-fadhu tafsir Lafad-lafad tafsir itu Tidak mudah Ya Menentukan lafad-lafad tafsir Itu tidak mudah Ya Kalau itu Apa? Tafsir Bimahna tafsir Bukan tafsir Dengan makna Bilma'tur Dengan tafsir Dengan makna Apa? Riwayat Dengan tafsir Riwayat Asalkan Antum Hapal riwayat Ya Ayat ini Ada riwayat apa Hadisnya apa Antum sebutkan Ya Tapi Untuk Antum Menyebutkan Tafsirnya Ayat per ayat Yang disebut dengan Tafsir Apa? Bilapa? Bilma'kul Karena tafsir itu Ada dua Tafsir Bilma'tur Tafsir yang Dengan Riwayat Hadis-hadis Ataupun Athar Dari Para sahabat Para salaf Yang kedua Bilma'kul Yaitu Dengan Istihad Itu gak mudah itu Ya Wahum Ala Ma Yaf'aluna Bil Mu'minin Syuhudun Ah Tujuh Wahum Dan mereka Ala Ma Yaf'alun Atas Ma Yaf'alun Apa Yang mereka Perbuat Bil Mu'minin Terhadap Orang-orang Mu'min Min Berupa Min Disini Tafsiriyah Menafsirkan Ma Alama Amin Disini Tafsiriyah Berupa Tangkilin Ya Menyakiti Wata'adhibin Dan Menyiksa Berupa Ya Pemberian Rasa Sakit Dan Siksaan Hudurun Mereka Hudur Hadir Mereka Hadir Disitu Ya Hudurun Ini Khobarnya Hum Wahum Hudurun Ala Mayaf'alun Nabil Mu'minin Minta Kilin Wata'adhibin Mereka Hadir Menyaksikan Apa Yang Mereka Perbuat Terhadap Orang-orang Mu'min Berupa Penyiksaan Dan Ya Pengazapan Penghukuman Wama Nakamu Minhum Ay Wama Akhazuhum Padahal Tidaklah Akhazuhum Mereka Menyiksa Orang-orang Mu'min Menghukum Orang-orang Mu'min Dendam Kepada Orang-orang Mu'min Dengan Al-Iqab Shajid Hukuman Berat Semisal Ini Yaitu Apa Dibakar Hidup-hidup Dimasukkan Keparit Yang Mereka Buat Illa Melainkan Angkanu Hanyalah Karena Mereka Yang Disiksa Itu Mu'minin Beriman Billahil Aziz Terhadap Allah Al-Aziz Yang Maha Perkasa Alladillah Yughalabu Yang Maha Yang Tidak Terkalahkan Sama Sekali Oleh Apapun Al-Hamidi Lagi Maha Terpuji Yang Maha Terpuji Fi Akwalih Dalam Segala Firmannya Wa'af'alih Dalam Segala Perbuatannya Wa'usofihi Dan Dalam Segala Sifat-sifatnya Al-Aziz Lahu Yang Lahu Miliknya Hanya Milik Dia Ya Takdimur Jair Wal Majrur Le'ifadat Hasr Ya Jair Dan Majrurnya Lahu Disebut Lebih Dulu Untuk Menunjukkan Maknah Hanya Al-Aziz Lahu Yang Hanya Miliknyalah Mulku Kerajaan As-Samawati Langit-langit Wal-Ardi Dan Bumi Wahua Dan Dia Subhanah Yang Maha Suci Ala Terhadap Kuli Segala Syai'in Sesuatu Syahidun Maha Menyaksikan La Tidak Yakfa Tersembunyi Alayhi Darinya Syai'in Sesuatu Apapun Faidahnya Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Asma Wasifat Adalah Al-Aziz Al-Hamid Ya Al-Azillahu Mulku Samawati Wal-Ardi As-Syahid Apa Faidahnya Allah Sedang Berbicara Tentang Ashabul Uqdud Yang Menyiksa Orang-orang Beriman Hanya Karena Mereka Beriman Dengan Siksaan Yang Berat Itu tadi Ya Bakar Dilemparkan Hidup-hidup Kedalam Api Yang Berkobar-kobar Di parit Dan parit Itu mereka Jaga Supaya Tidak Bisa Orang Yang Dilempar Kesitu Lari Kemudian Allah Sebut Asma'ul Husna Wasifat Ullah Disini Al-Aziz Al-Hamid Al-Azillahu Mulku Samawati Wal-Ard Ya Sifat Mulkiah Wasyahid Faedahnya Nama-nama Itu Mengisyaratkan Ancaman Kepada Mereka Allah Maha Mampu Untuk Membalas Mereka Lebih Dari Itu Ya Membalas Mereka Lebih Dari Itu Tetapi Balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Terpuji Balasan Hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Terpuji Jadi Ancaman Ya Jadi Kalau Ketemu Nama Allah Al-Aziz Atau As-Shahid Atau Sami' Mbasir Atau Alim Itu Ya Ancaman Allah Allah Menyaksikan Allah Mencatat Ya kan Allah Menyimpan Perbuatan Perbuatan Itu Dan Allah Pasti Membalas Yang Setimpal Dengan Perbuatannya Wallahua'alam Inna Al-Ladzina Fatanul Mu'minina Wal-Mu'minati Thumma Lam Yatubu Falahum Azaab Jahannam Walahum Azaab Al-Hariqa Inna Sesungguhnya Al-Ladzina Orang-orang Yang Harruku Membakar Al-Mu'minina Orang-orang Mu'min Laki-laki Wal-Mu'minati Dan Mu'min Perempuan Binari Dengan Raka Tujuan Mereka Adalah Memurtadkan Orang-orang Mu'min Andin Nillahi Dari Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tumma Kemudian Orang-orang Yang Membakar Yang Menyiksa Itu Lam Yatubu Kalau Mereka Tidak Bertaubat Falahum Maka Mereka Akan Mendapatkan Fil Akhirati Di Akhirat Azab Jahannam Azab Jahannam Walahum Dan Mereka Akan Mendapatkan Al-Azab Azab Siksaan Asyadidu Yang Berat Al-Muhriku Yang Sangat Membakar Ya Karena Makomnya Tafsil Menunjukkan Bahwa Penyiksaan Itu Dasyad Maka Dirinci Mumin Laki-Laki Dan Mumin Perempuan Yang Disiksa Itu Gak Sekedar Cukup Mumin Saja Ya Untuk Menunjukkan Hal itu Makomnya Makom Tafsil Dirinci Dirinci Mereka Menyiksa Dengan Api Dengan Membakar Maka Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Juga Mereka Diancam Dengan Azab Yang Harik Yang Sangat Membakar Dan Dan Allah Itu Begitu Dalam Al-Quran Itu Kalau Kalau Memberitakan Tentang Dirinya Memberitakan Tentang Dirinya Memberitakan Tentang Dirinya Bahwa Dirinya Itu Sangat Kuat Dirinya Itu Sangat Berat Siksanya Dirinya Itu Menyaksikan Ini Semua Ancaman Ya kan Allah Tidak Ingin Membuat Hamba Putus Asa Kalau Tidak Ingin Membuat Hamba Yang Berbuat Dosa Itu Putus Asa Ya Maka Akan Diikuti Oleh Allah Dengan Allah Beritakan Tentang Dirinya Bahwa Dirinya Itu Maha Penerima Taubat Disini Setelah Allah Beritakan Tentang Dirinya Dengan Berita Yang Dahsyat Tentang Dirinya Yang Begitu Menakutkan Kemudian Allah Bicara Tentang Apa Summalam Yadubu Mengetuk Hati Mereka Gak Usah Putus Asa Iya Allah Sedasat Itu Ya Seberat Itu Siksa Ancam Menakutkan Itu Tapi Jangan Putus Asa Kamu Toba Ini Namanya Apa Tarhib Wa Tarhib Tarhib Wa Tarhib Dan Itu Ada Tul Quran Kebiasaan Dalam Al Quran Itu Tarhib Habis Ngomongin Surga Ngomongin Neraka Ngomongin Surga Ngomongin Ancaman Yang Dasat Yang Menakutkan Ngomongin Toba Namanya Tarhib Motivasi Dan Ancaman Itu Masuk Kategori Mau'idotul Hasanah Ya Ya Disebutkan Ya Udwila Sabili Rabbi Kapil Hikmati Wal Mau'idotil Hasanah Mau'idotil Hasanah Inna Inna Alladzina Aman Wa'amil Assalihati Lahum Jannat Tajri Min Tahtihal Anhar Zalikal Zalikal Fawzul Kabir Inna Sesungguhnya Alladzina Orang-orang Yang Soddaqullaha Mereka Percaya Kepada Allah Warasulah Dan Rasulnya Wa'amilu Serta Mereka Beramal Al-A'mala Amalan-amalan As-salihati Yang Salih Ini Makna Iman Makna Iman Definisi Iman Ya Tasdik Billahi Warasuli Ma'al Amal Dan Atof Amal Itu Atof Apa Atof Amal Kepada Tasdik Itu Khos Alal Am Ya Litan Sisil Ahamiyah Namanya Amal itu Bagian dari Tasdik Amal itu Bagian dari Percaya Kepada Allah Dan Rasulnya Orang itu Sebut Percaya Kepada Allah Dan Rasulnya Kalau Dia Beramal Amalan Soleh Ngakunya Percaya Itu Di Bibir Saja Pengakuannya Itu Bukan Percaya Kepada Allah Dan Rasulnya Kenapa Disebut Kalau itu Aman itu Bagian Ditas Dik Dari Percaya Kepada Allah Dan Rasulnya Tansis Lila Ahamiyah Karena Pentingnya Untuk Disebut Urgensi Untuk Disebut Punya Urgensi Untuk Disebut Ini Namanya Penafsiran Lafat Iman Dengan Penafsiran Ahzuna Wah Penting Ini Mengetahui Akidah Yang Benar Untuk Berbicara Tafsir Lahum Jannatun Mereka Akan Mendapatkan Jannatun Taman Taman Surga Tajri Yang Mengalir Mindari Tahti Bawah Kusuriha Istana Istananya Wa Asjariha Serta Dari Bawah Pepohonanya Apa yang Mengalir Al-Anharu Sungai Sungai Dhalikal Fawzul Azimu Dan Itu Merupakan Kemenangan Yang Sangat Besar Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Biasanya kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi bukan tanda Kisah Mereka Dan Berupa berupa Kufar Kufar Dari kufar Pasukan pasukan Tentu 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 Mereka Tentu Ia Tentu 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 mengharuskan